Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Video kedua Kang Ardi bersama Kang Anjar Dan hari ini Kang Ardi mau pembuktian sama Kang Anjar Bagaimana caranya Kang Anjar membaca fenomena yang terjadi di tempat ini Ini perisiwa yang terdahulu dan kita akan tanya-tanya nanti setelah dibaca oleh Kang Anjar Oke ini dia Kang Anjar Oh itu kan Anjar ya? Beli ya? Beli itu apa yang beli ini? Mungkin teman-teman belum ada yang tahu beli? Curug-curug bukan? Mata air itu yang biasanya dipakai buat mandi untuk orang sekitar Oh Coba turun bisa ya? Boleh? Ayo Ini lumayan dalam ini Nah ini beli teman-teman Beli itu adalah mata air Beli itu bahasa Jawa Kalau bahasa Indonesia itu mata air Mata air itu sumber Nah disini dulu tempatnya mandi cari ya disini ya Tapi sayang jadi kotor kayak gini cari ya Sayang jadi kotor kayak gini ya Nah kita akan lihat dulu Nah seperti ini belinya Nah ini mata airnya lumayan kenceng banget dan bersih Ini galing umpih bisa Anjar? Bisa Bisa ya? Wah seger banget Seger seger Ini mata air ya bukan? Mata air ya? Beli Ini seharusnya bisa dimanfaatkan Anjar ya? Di apa? Ngarani di Di apa? Mungkin kolam renang sama ya? Kemandian Anjar ya? Kemandian Oke Pes Dapet Biar Mungkin untuk membaca ini bisa di tempat lain aja ngar? Bisa Ya bisa ya Tapi pes dapet ya? Pes dapet ya Dapet ya Oke teman-teman Kita lanjut di tempat yang lain Kita akan coba kuat Apa yang terjadi dulu disini Oke Kita naik dulu Ini beli ini jeningin beli apa Anjar? Nggak tau nama ya Tapi Tapi Sudah lama Sudah lama ya Dulu kan dipakai buat mandi Mandi Oh Mungkin karena sudah ada PDIM Mungkin karena sudah ada PDIM Jaryo? Ya Karena itu sebanyak pemukiman yang ini Tidak dipakai Tidak dipakai Oke kita langsung ke tempat Lanjar Kita baca lanjar ya Oke A few moments later Eh Aku mendetek nih Gunajar Bangga ini aku mau Anu apa Jeningin Pengen ngalih Di wajah ini Gini Lumayan ya Lumayan Tidak Pas aku Mucing Ngesut Anu Apa Jeningin Kau Apa Beli Ike Mau Rasanya kok Loh Omor Dede Ini Ya Banyak Banyak Makhluk Astral Ya Banyak Sekali Namanya Subbar kan Biasanya Mesti ada Yang Nunggu Nah Si Nunggu Apa Jeremu Kira-kira Tadi yang terlihat Utama Kali Wanita Menapur Baju Putih Terus Ada Lagi Sosok Hitam Besar Kalau Orang Sini Biasanya Bilyanya Gendru Ini Juga Ada Juga Ada Berapa Lagi Anak-anak Kecil Yang Yang Bermain Air Di Tadi Tidak Jokan Tadi Oh Sing Sung Ini Tadi Ya Banyak Yang Mandi Disitu Juga Tapi Jail Enggak Kalau Kalau Kita Gampir Jail Artinya Dapat Kita Disitu Agak Lama Dikit Pasti Tapi Tempat Tiku Sebenarnya Tinggi Wong Wong Dulu Dibakai Tapi Sekarang Sekarang Sudah Dibiarkan Seperti Itu Otomatis Sudah Jadi Rumah Mereka Bukan Rumah Manusia Lagi Intinya Kalau Tempat Sudah Sudah Ditinggalkan Berarti Makhluk Lain Bisa Masuk Masuk Padahal Iman Sumber Gedi Sumber Gedi Seharusnya Bisa Jadi Sumber Sumber Bila Orang Sini Seharusnya Air Cukup Dari Mata Air Lumayan Gede Loh Air Sumber Sumber Tempat Sumber Tempat Yang Tanyakan Kamu Nangkep Peristiwa Apa Sing Neng Gunung Sing Tahun Tahun Dulu Sing Kira Kira Membekas Neng Gunung Kalau Disitu Gak Ada Sih Unsur Pembunuhan Yang Di zaman PKI Gak Ada Yang Kalau Disitu Dulu Ada Pembantaian Zaman Penjajahan Belanda Disitu Gambar Ini Tadi Yang Saya Bilang Wanita Yang Berbaju Putih Tadi Ada Nonik Belanda Jadi Bukan Kunti Ya Maaf Ada Nonik Belanda Disitu Tapi Gak Melut Gak 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 Awal Lepih Jadi Meninggal Disitu Nonik Belanda Tadi Ya Dulu Ada Rombongan Rombongan Orang Belanda Bertempur Dengan Orang Dengan Berbumi Berbumi Jepang Jepang Malah Jepang Malah Jepang Terus Orang Berbumi Tiba Melihat Ada Sesuatu Disitu Akhirnya Bertempur Tiga Tiga Arah Bertempur Tiga Arah Berarti Berbumi Jepang Terus Waktu Iku Sing Sing Kalah Soboh Sing Banyak Korban Banyak Borban Yang Berlima Belanda Itu Waktu Terakhir Bukan Jepang Penjajahan Belanda Yang Paling Sering Mencerah Waktu Penjajahan Jepang Jadi Waktu Jepang Terakhir Dulu Kan Banyak Orang Jepang Yang Ekspansi Bitar Jepang Waktu Itu Jadi Apalagi Waktu Itu Heiho Ada Di Bitar Jepang Masukannya Supriyanti Peta Peta Itu Pemberantakannya Artinya Dulu Supriyanti Juga Heiho Sebelum Membeli Tanah Air Peta Heiho Dulu Disini Juga Pusat Masukannya Heiho Jadi Angkutannya Banyak Dari Wilayah Sini Berarti Supriyadi Dan Kawan Kawannya Ternyata Dulu Anggota Jepang Tentara Jepang Dulu Tentara Jepang Berontak Namanya Peta Tadi Berarti Ibaratnya Punya Jasa Juga Jepang Jasa Punya Jasa Juga Ke Indonesia Jasa Mendidik Pejuang Kita Akhirnya Pejuang Kita Mampu Memberontak Yang Gak Gitu Mungkin Gak Berjalan Juri Salah Satunya Seperti itu Mungkin Gak Tuhan Dibikin Cerita Seperti Itu Jadi Jadi intinya gini teman-teman Segala hal yang berbau dengan buruk baik Atau apapun itu bukan dari semata dari kita sendiri yang membuat atau gimana Tapi memang skenario Tuhan Skenario Tuhan Contoh paling kecil aja perampok Perampok kalau logikanya apa mau kalau dia mau diganjar Jadi perampok kan gak mau juga Artinya ya inilah skenario Tuhan luar biasa Tapi saya seperti itu Jadi saya melihat dari sudut pandang kehidupan itu lebih ke ini apa namanya Kita lebih pasrah, lebih ikhlas menjalani hidup Ini semua hanya skenario Tuhan ini aja Oke kembali ke Anun tadi Ke Mbeli tadi Itu zaman nih Kerajaan ada gak? Itu sudah ada zaman kerajaan Mbeli itu sudah ada? Tapi gak seperti itu ya Dulu mungkin cuman gunungan itu ya Rame juga aja Tidak dulu cuman biasa Cuman air air biasa Jadi Jadi beli itu baru Baru dibikin Baru dibikin Ini kan waktu zaman Zaman penjajahan Jepang Jepang Jadi bukan Bukan zamannya kerajaan Belum ya? Seperti orang dulu kan gak semur Dulu memang mata air ya Memandi untuk minum memang mata air ya Dulu kan belum tahu MCK yang berjudi mana Belum tahu Berarti seperti BOL-BOL yang menikali ya? Iya Nikali Nanti juga dikali Nanti juga dikali Oke teman-teman Mungkin sampai disini dulu Video kita mengenai Beli apa tadi ya? Bisa diikatkan Beli apa ya? Beli Beli batu Beli batu Beli batu tadi Mungkin pembacanya cukup sampai disini Nanti bisa dilanjut di pertemuan berikutnya ya Kita akan membaca Peristiwa apa yang terjadi Di tempat itu Mudah-mudahan bisa memberikan Bermanfaat untuk teman-teman semuanya Oh iya Ini Sekali lagi Saya bilang ke teman-teman Kengardi semuanya Supaya Video ini bermanfaat Nanti saya taruh Nomor WA Kang Anjar Kemungkinan Kalau teman-teman punya ETR beli rumah Atau beli kendaraan Terutama kendaraan tua Anjar ya? Iya Kendaraan tua juga Kendaraan tua kan? Jadi biasanya kan Besinya juga didaruh-laruh Oh iya Dari-ari Nah itu Bisa tanya nanti Kengardi Ada fenomena apa Nanti kalau seandainya Oh ini memencaruhi Psikologis Atau gimana Nanti biar Bisa beralih ke Rumah yang lain Atau kendaraan yang lain Itu jari ya? Oke Oke Teman-teman Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa... Bis kasik Sampai jumpa GT Christopher Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa